Halo semua, di video yang lalu aku share tentang Christmas Box yang dibikin oleh Lung-Lung untuk diberikan kepada anak-anak yatim piatu di sebuah panti asuhan, itu program sekolahnya dia. Waktu itu bisa dilihat bahwa isi Christmas Boxnya ada baju-bajunya dia yang masih bagus-bagus tapi udah kekecilan, lalu ada mainan-mainannya dia yang dia mau sumbangkan, dan beberapa barang lagi. Nah, yang ini adalah barang-barang yang aku mau sumbangkan, yang tidak termasuk dalam Christmas Box, tapi aku juga akan berikan ke panti asuhan minggu depan. Beberapa barang yang aku rasa akan berguna buat mereka, daripada numpuk di rumah juga. Kebetulan panti asuhan itu menerima anak-anak mulai dari bayi sampai 18 tahun. Jadi ini ada satu kerdus isinya pakaiannya, ini baju-baju aku cukup banyak, ada baju terusan, ada topi, ada fes, ada t-shirt, baju-baju tidur. Baju-baju tidur ini ada yang kalau nggak salah gambarnya. Hello Kitty? Lucu sih, cuman aku udah punya ini bertahun-tahun. Ini kayaknya batik-batik Hello Kitty, makanya warnanya juga masih bagus, masih terang. Lalu ada dress, polkadot, lalu ada lagi duster ya, bunga-bunga, yang masih bagus juga. Cuman aku, suami aku nggak suka, aku pakai duster yang panjang-panjang dan shapeless alias tidak berbentuk seperti itu. Jadi yaudah, dia pun masih bagus, aku nggak pakai lagi. Baby doll, baby doll bunga-bunga, dan rock skirt ya. Ini bagus banget ini rock skirt-nya, itu body run semua itu, embroidery semua, suaman semua. Lalu ada juga beberapa potong calonan jeans. Daripada numpuk di lemari, ini baju-baju ini masih bagus. Aku juga ngasih mbak di rumah sama orang-orang di sekitar sudah banyak ya baju-baju ya. Jadi yang ini akan aku sumpangkan saja. Dan tentu saja, buku. Aku suka sekali membaca buku, aku punya banyak sekali buku. Tapi yang ini rasanya udah nggak cocok lagi buat aku. Oh iya, itu juga ada dua mainan, punya nyalung-lung. Yang akan disumbangkan juga. Topeng transformer dan tobot-tobotan kecil. Lalu disini ada beberapa boneka. Boneka ini bukan punya nyalung-lung, ini adalah sumbangan dari salah seorang teman di kantor. Boneka anaknya udah nggak dipakai lagi, katanya sekalian aja dia nitip ke pantiasuan. Oke. Lalu disini ada beberapa buku. Bukan beberapa ya, lumayan banyak buku sebenarnya. Karena aku berpendapat bahwa kalau kita menyumbang, kalau bisa sih kita donasi sesuatu yang memang bisa dipergunakan. Dan syukur-syukur bisa membantu ya untuk seseorang belajar. Dan membaca itu kan hobi yang bagus. Ini buku-buku seri Nice Girls. See, Nice Girls Don't Get Rich. 75 kesalahan perempuan dalam mengelola uang. Ini menurut aku penting banget. Anak-anak di pantiasuan maupun dimanapun harus bisa mengelola uang. Baik anda perempuan maupun laki-lakinya. Jadi menurut aku ini akan... Kalau misalnya ada 10 aja anak yang baca, ada 1 aja yang lalu mulai berpikir untuk mengelola uang secara bijaksana, aku akan sangat senang sekali. Lalu ini adalah buku Kiat Sukses Memimpin Bagi Perempuan. Dan ini ada 101 Kesalahan Perempuan Yang Mengambat Karier Mereka. Buku-buku ini dulu aku baca, cuman sekarang aku sudah tidak mengejar karir lagi. Jadi biarlah ini untuk orang lain yang mungkin masih memerlukan tips and tricks di sini untuk bekerja. Untuk berkarir. Oke, lalu ini ada buku Boy Meets Girl Saat Cowok Ketemu Cewek Menjalin Hubungan Lawan Jenis. Ini sebenarnya adalah buku quote-unquote panduan pacaran yang biblikal, yang cukup booming zaman dulu di kalangan kaum Nasrani ya, yang tidak percaya bahwa pacaran apalagi yang terlalu jauh itu sesuai dengan gendak Tuhan. Ya, agak-agak agama lah. Cuman menurut aku, karena panti asuan yang dipilih oleh sekolah ini kebetulan adalah panti asuan Nasrani, jadi buku ini tidak apa-apa disumbangkan untuk mereka. Itu, hospitalitas. Ini juga bernuansakan agama Nasrani. Dan I Kiss, Tating Goodbye. Ini lanjutan dari buku yang tadi sepertinya ya, yang untuk Nasrani juga. Lalu ada, ini ada beberapa buku sastra, Kumpulan Cerpen, Kretak Pagi Menuju Den Haq, dan Kumpulan Cerpen Umar Kayam. Lalu ada buku novel Stephen King, dan ada buku komik. Jadi bukan cuman yang pelajaran, tapi hiburan juga. Lalu ada beberapa buku, misalnya ini 16 Strategi, Cukatliang, Leadership Lesson, Navy Seal, dan beberapa buku-buku yang lain. Jadi ini adalah barang-barang tambahan yang akan disumbangkan ke panti asuan pada bulan Desember ini. Kalau Anda mempunyai terlalu banyak barang di rumah, itu kan membuang-buang waktu Anda ya. Anda harus mengatur, Anda harus membersihkan, Anda harus mencari-cari, oh iya gunting di mana ya, dan sebagainya. Akan sangat membantu Anda apabila barang-barang itu diberikan saja kepada orang-orang lain yang mungkin bisa mempergunakannya. Rumah Anda juga jadi kelihatan lebih lega, lebih luas, kalau tidak terlalu banyak barang. Oke, bye-bye.